selamat menikmati pada jumlah rokaat sholat duhur ragu ini baru dua atau sudah tiga baru tiga atau sudah empat ada enggak ragu baru empat atau sudah lima nyala itu ya enggak ada enggak ada jadi kalau ragu seperti itu bagaimana ma'am muslim meriwayatkan dari abi sa'id kalau kalian salah satu dari kalian ragu pada sholatnya ragu maka hendaklah ngambil yang yakin tinggalkan yang diragukan ini empat atau tiga yakinnya berapa? coba tiga yang ragu berapa? empat kan? kalau tiga pas? empatnya ragu ragu ini dua atau tiga ragunya berapa berarti? tiga yakinnya? dua gitu maksudnya hendaklah dia ambil yang yakin yakinnya berapa? dua berarti ambil yang kecil ini sudah dua atau masih satu kadang gitu ya sucut juga kalau sambil ngantuk gitu kadang kita ragu yang mulail gitu sucut udah ini sucutnya masih satu atau sudah? sudah dua berarti ambil yang yakin satu tambahin lagi sucutnya gitu maksudnya terus kata baginda nabi thumma yasjud sa'idatayini qobla'an yusallima ndaklah dia kemudian nanti sebelum salam sucut dulu dua kali fa'inkana salla khomshan syafa'na lahu salata kalaupun dia ternyata itu sudah empat masih nambahi satu ternyata terus jadikan sholat lima ya gitu ya ya maka digenepin dengan sucutnya gitu wa'inkana itman li'arbakkan nata targiman lishayatin kalaupun ternyata sholatnya bener gitu bener masih tiga maka itu sebagai targiman lishayatin untuk menghinakan setan jadi disunnahkan sujud kalau ragu berapa sudah berapa ya sudah berarti diambil yang yakin ya sunnah ab'at sunnah ab'at yang pertama yang kedua adalah syak ragu dalam bilah bilangan nah ini mau pada lebaran idul fitri takbirat takbirat yang lima atau tujuh ya tujuh dan lima itu sunnah ab'at atau sunnah hay'at halo kan kalau surat lebaran surat idul fitri takbirnya berapa kali tujuh yang pertama Allahu Akbar tujuh saling takbirat tuli khram kalau syafi'nya Allahu Akbar Allahu Akbar itu kalau ditinggalin sujud sahwi atau enggak sujud atau sujud kenapa enggak sujud sunnah hay'at bukan sunnah ab'at jadi seandainya nanti mungkin siapa ustaz amin ngimami salat tudul fitri atau ustaz yusuf ngimami atau ustaz siapa sopan sopandi ngimami atau aldi saking groginya aldi ngimami enggak pernah pernah ngimami idul fitri lupa Allahu Akbar langsung Bismillahirrohmanirrohim makmumnya tidak perlu bilang subhanallah kenapa itu bukan sunnah ab'at melainkan sunnah hay'at tidak perlu bilang subhanallah karena bukan sunnah ab'at faham ya nah ragu-ragu ragu-ragu bagaimana kalau ragu-ragu ini terjadinya setelah sholat asyakku ba'dal ibadah ba'da ada il ibadati la yu'athir ragu-ragu setelah melaksanakan sholat tidak ada pengaruhnya dalam ibadah kecuali kecuali ragu sudah niat atau belum sudah selesai haji selesai haji baru ingat ragu kemarin saya pas haji sudah niat atau belum itu hajinya enggak sah makanya kalau haji atau umroh membimbing tolong sekarang nih niat waktunya nih niat dimikot diingetin biar enggak ragu sholat selesai salam ragu tadi udah sujud udah ada ragu mah enggak ada pengaruhnya dianggap sudah selesai dah sah tapi kalau ragunya sudah niat atau belum tadi sholat takbiratulih ram atau belum maka itu dianggap sholatnya tidak sah disuruh ngulangi baik itu yang kedua yang ketiga ketiga melakukan perkara yang dilarang jika dilakukan secara sengaja membatalkan sholat jadi melakukan perkara-perkara kalau dilakukan secara sengaja membatalkan sholat tapi ini kita melakukannya tidak sengaja maka sholatnya tidak batal saya ulangi melakukan perkara-perkara kalau dilakukan sengaja membatalin sholat nah kita melakukannya tidak sengaja maka sholatnya tidak batal nanti diganti dengan sujud sahwi contohnya ngomong sedikit lupa karena lu lupa ya lagi sholat terus apa anaknya jalan gitu ke sandung jatuh ngomong sedikit eh hati-hati tapi karena lu lupa itu kalau sengaja bilang hati-hati mbak batal ini karena lupa ngomongnya sedikit maka tidak membatalkan sholat tapi kalau lupa ngomongnya banyak batal tuh sholatnya lagi sholat hp-nya berdering lupa refleks ngangkat ya ada apa gini-gini ya emang kenapa bukannya ini ini masa itu kemarin gini-gini ya Allah saya lupa lagi sholat batal tuh sholatnya batal meskipun lupa kalau ngobrol sudah banyak batal ya atau contohnya lagi atah biarok atin za'id atin sahwan nambahi rokaat karena lu lupa ya kalau nambahi rokaat karena sengaja sholatnya batal gitu ini lupa lupa di tengah-tengah berdiri ya Allah kan sudah waktunya sudah waktunya tahiyat akhir yaudah buru-buru duduk gak masalah nah ini kalau tahiyat akhir bagaimana imam sudah empat sudah empat dia ngeyel berdiri makmumnya harus bilang subhanallah dan makmumnya gak boleh ngikut berdiri karena sudah empat kalau imamnya ngeyel diganti saja imamnya ini beda kan tahiyat awal imamnya berdiri makmum gak boleh ngeyel kalau sudah rokaat keempat imamnya berdiri ya makmum kudu ngeyel imam yang ngeyel berdiri biarkan dia berdiri sendiri makmumnya duduk semua mufa rokok semua sholatnya sendiri sendiri selesaikan sendiri biar imam sholat sendiri tau bedanya ya jadi kalau tahiyat awal imamnya berdiri gak boleh balik lagi makmum ngikut berdiri kalau tahiyat akhir bagaimana ini sudah tiga atau sudah empat imamnya lupa berdiri bilang subhanallah kitanya imam harus balik duduk kalau gak duduk habis yang keempat yang keempat memindahkan sesuatu baik rukun atau yang aba'at tidak pada tempatnya contohnya fatihah itu bacanya kapan saat berdiri nah ini dia baca fatihahnya pas rukun atau sucud nah ini tidak boleh kalau dilakukan maka dia disuruh sucud sahwi faham ya halo saya ulangi memindahkan kayak sutak kunut kapan waktunya kunut kunut itu menurut ulama syafi'iyah pas ya tidal setelah sucud samiallah liman hamidah namanya tidak disitu tempatnya kunut ini kakak kunut disitu dia terus kapan dia kunutnya pas duduk diantara dua sucud itu sudah memindahkan yang bukan pada tempatnya baik rukun atau aba'at disuruh ganti dengan sucud sahwi itu empat sebab yang mengakibatkan sucud sahwi sucud sahwi kapan dilakukan khilaf diantara ulama ulama syafi'iyah menguatkan sucud sahwi adanya sebelum salam jadi saya ulangi ulama syafi'iyah menguatkan bahwa sucud sahwi adanya sebelum salam tadi yang hadis abdullah bin wuhayna hadis yang dipakai itu sebelum salam jadi sucud dua kali setelah itu baru salam abu hanifah menguatkan sucud sahwi itu setelah salam karena di hadis suhih juga ada rasulullah sucud sahwi setelah salam katakan mbak syafi'iyah hadis-hadis yang menunjukkan baginda nabi sucud sahwi sebelum salam lebih banyak sejarah jalan turuknya lebih banyak dibandingkan setelah salam kata abu hanifah tapi ini juga sahih kata imam malik dua-duanya boleh boleh sebelum salam boleh setelah salam kata imam ahmad dilihat kasusnya lebih ribet lagi kalau imam ahmad kalau kasusnya kayak hadisnya zul yadain maka sebelum atau setelah kalau kasusnya kayak hadis abu hurairah maka sebelum malah malah repot ada tujuh atau berapa kondisi sesuai dengan kasusnya masing yang paling enak ya pilih sebelum salam atau setelah salam atau seingat saya imam nawawi juga seingat saya ingatan bisa jadi salah imam nawawi juga pernah menguatkan bahwa pendapat imam malik itu secara dalil kuat jadi muhayyar mau sebelum atau setelah salam sama sama boleh bagaimana kalau niatnya tadi pengen sujud sahwi ternyata kelupaan pula pengen sujud sahwi sudah salam sudah pergi sudah naik motor naik mobil naik bis naik apa sudah kerja sudah makan pas makan baru ingat astagfirullahaladzim tadi belum sujud ya tidak perlu kembali ke sujud sahwi bonus lupa mau sujud sahwi lupa lupa pula mungkin ini Aldi gara-gara pengen kawin gitu Aldi ya Aldi apa Ustaz Yusuf Yusuf ayahnya ya baik kemudian tata cara sujud sahwi tadi sebelum salam sujudnya dua kali sujud kemudian duduk sujud lagi baru duduk dan salam bacanya apa kalau di syarah minhad syarahnya mahalli dan syarah-syarah yang lain di mahalli saya nemukan ini jadi salah satu doa yang dianjurkan adalah kalau sebabnya lupa bacanya subhanaman la yanamu wala yashu kan subhanah itu maksudnya kan mencucikan Allah mentasbihkan Allah tambah subhanaman la yanamu wala yashu ini secara riwayat saya belum menemu secara riwayat tapi menurut ulama syafi'iyah huwalla ikubil makom itu sangat cocok dipakai untuk kondisi lupa kata guru saya guru kami sya'abdur rasyid maulawi al hindi al kirilawi ya doa ini cocoknya jika sebab kita sujud sahwi adalah lupa kalau sebabnya kita kagak lupa gak cocok karena kita sengaja contohnya sengaja ninggalin kunud sengaja ninggalin tahiyat awal sengaja ninggalin solawat ke nabi pada tahiyat awal sengaja ninggalin solawat kepada alun nabi di tahiyat akhir kalau sengaja masa baca subhanaman la yanamu wala yashu kalau sengaja bacanya baca itu saja kalau sengaja kalau lupa apa subhanaman la yanamu wala yashu makmum masbuk apakah ikut sujud sahwi ikut sujud tes baterainya habis ikut sujud sahwi dengan imamnya ikut nanti setelah kan makmum masbuk ini makmum masbuk ini ada perinciannya sebenarnya intinya secara general makmum masbuk ikut sujud sahwi dengan dengan imam nah bagaimana kalau kalau apa imamnya gak lupa tapi setelah dia sholat dia ragu sendiri ini contohnya mungkin Pak Iskandar masuk sholat itu rokaat terakhir imamnya mah sempurna gak ada gak ada sujud sahwinya setelah itu Pak Iskandar kan nyempurnain sendiri ya setelah menyempurnain sendiri lagi nyempurnain sendiri lupa ini saya rokaat kedua apa ketiga itu kalau menurut ulama syafi'inya gak boleh lihat kanan kirinya lah ngikut samping kanan samping kiri lah kan nanti tadi bareng gitu kalau menurut ulama syafi'inya gak boleh harus patalkan pada diri sendiri kenapa ya kalau ngikut dia kalau dia benar kalau dia juga salah kan kita gak bisa komunikasi dalam sholat ya apa enggak kalau kita sengaja nanya eh kita tadi masuk ke rokaat berapa batal sholatnya ngomong sengaja meskipun sedikit sudah batal jadi kalau kita yang lupa tadi ini rokat keberapa ya maka Pak Iskandar sujud sahwi sendiri ngambil yang yakin satu apa kedua berarti sah satu kalau sholatnya isya tambah tiga lagi nanti sujud sah sahwi faham ya wallahu alam itu terkait sujud sahwi ada pertanyaan siapa siapa Terima kasih.